Guna membantu meningkatkan hasil pertanian para petani di Kecamatan Teluk Sampit, Kota Waringin Timur. Pemerintah setempat menyerahkan satu unit mesin untuk memanen padi yang langsung mereka gunakan untuk memanen padi yang sudah siap panen. Mesin untuk memanen padi tersebut secara simbolis diserahkan kepada kelompok tani Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi, ikut mencoba mengoperasikan mesin untuk memanen padi tersebut. Keberadaan mesin pemanen padi memang sangat diperlukan petani di Desa Lampuyang yang menjadi kawasan lumbung padi di Kota Waringin Timur. Dengan menggunakan alat tersebut mampu menghemat tenaga dan waktu. Jika secara manual, panen padi dalam satu hektarnya memerlukan tenaga 15 hingga 20 orang dengan waktu 2 sampai 3 hari. Namun dengan menggunakan mesin tersebut hanya memerlukan waktu selama 2 jam dengan tenaga kerja 2 orang. Selama ini kan pakai alat kembin cuma nyewa dari luar daerah Pak. Ada kembin cuma nyewa Pak, sewaan dari luar daerah. Biaya terlalu tinggi. Masalahnya kita melatangkan dari luar kan, jelaslah jauh lebih murah yang punya sendiri kan. Setelahnya kita yang mengelola walaupun keluar dana, tapi tetap kita yang mengelola. Jadi dana itu berputar dikit saja, karena keluar istilahnya. Kalau untuk sewa dari luar bisa 650 per kilo sampai 700. Memang komben itu sangat-sangat dibutuhkan karena luas panen, luas lahan, khususnya di Lampuyang Ujung Pandarane kan tadi sudah disampaikan sekitar 11.616 hektare. Jadi kalau kita bicara sentra produksi padi itu yang paling terbesar kan ada di Teluk Sampit. Sekitar 58 persen produksi padi itu ada di Teluk Sampit. Dengan luasnya lahan pertanian yang ada, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur secara bertahap akan kembali memberikan bantuan alat mesin pertanian serupa kepada para petani. Dengan harapan petani dapat membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. 10 hektare berarti sehari kalau 10 unit, maka bisa sekitar 100 hektare. 100 hektare dikali misalnya 10 hari, maka bisa 1000 hektare. Dan ini sangat membantu bagi para petani, kalau kalkulasi saya 50 unit aja masih kurang. Mudah-mudahan saya sebagai pembuka tahun ini satu, tahun depan sepuluh, diperubahan lagi sepuluh, di murni ke depan mungkin kalau tidak ada COVID dan sebagainya bisa langsung 20 unit. Itu disiapkan khususnya di wilayah selatan sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mesin pemanen padi tersebut akan ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Teluk Sampit. Pengelolaan dan pemanfaatan oleh kelompok tani akan diatur oleh Balai Penyuluh Pertanian setempat.